2020 di Sumatera Barat, pemerintah Kota Payakumbuh mendeklarasikan pilkada aman, damai, dan sehat. Selain deklarasi, juga dilakukan ikrar menyukseskan pilkada yang diikuti berbagai komponen di Kota Payakumbuh. Berbagai komponen masyarakat di Kota Payakumbuh mendeklarasikan kesepakatan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat yang damai, aman, dan sehat. Kegiatan tersebut digelar dalam apel kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI di Balai Kota Payakumbuh. ...kategori zona merah. Untuk mengetahui informasi selengkau. Kepala OPD juga hadir perwakilan partai politik, pengusung empat calon gubernur dan wakil gubernur sumbar pada pilkada tahun 2020 ini. Kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan itu diawali dengan pembacaan ikrar kebangsaan, deklarasi pilkada damai, dan dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepakatan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 secara damai, aman, dan sehat di sebuah sepanduk besar yang disediakan oleh panitia pelaksana. Wakil Oli Kota Payakumbuh Erwin Yunas mengatakan, Pemko Payakumbuh selalu siap dalam memfasilitasi telaksananya pemilihan gubernur wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Tentunya kepada kandidat kita paham semua ingin menjadi yang terbaik, dan kita paham juga masyarakat juga antusias, tetapi yang paling penting adalah peterselanggarannya pilkada damai ini menjadi cermin kedamaian yang ada di tengah masyarakat kita. Selain itu masyarakat diminta untuk hadir saat hari pemberian hak pilih atau hari pencoblosan. Pada pilkada tahun ini, di Payakumbuh hanya melakukan pemilihan gubernur wakil gubernur Sumatera Barat. Erwin juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pengaruh media sosial dengan bijak demi menjaga keutuhan NKRI. Karena selama ini Payakumbuh terkenal sebagai daerah yang kondusif setiap pelaksanaan pilkada maupun pilek dan pilkres. Demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.